Halo, welcome back to Prabowovers, Gengs Jadi, kemarin ada yang bertanya ke gue Tentang Tahapan proses mutasi Ikan cupang Fancy Cooper Bang, Fancy Cooper itu Seperti apa sih tahapan prosesnya Apakah Kalau gini terus jadi reject Atau akan keluar warna Atau kayak gimana Oke, sebelum Nonton videonya, ada baiknya kalian nonton Jadi, sekarang kita akan membahas tentang Tahapan proses Ikan Fancy Cooper Nah, disini gue ada contoh Jadi, pertama itu Biasanya ikan cupang itu Seperti ini Nah Ini yang dinamain Basegel Ini yang dinamain Ikan cupang Basegel Jadi, dia itu Bebas gelap Tahapan awalnya itu Biasanya itu seperti ini Basegel dulu Ikan cupang itu akan Basegel Kalau basegel gini Apakah akan mutasi? Jelas Ada yang akan mutasi Contoh ikan yang akan mutasi itu Seperti ini Kalian bisa lihat kan ada Di jembal kepalanya Udah mulai-mulai kelihatan botak Nah Ini basegel yang akan mutasi Kalau basegel yang gak akan mutasi Seperti apa? Bentar ya Gue ada contoh juga nih Bentar Ada basegel yang gak akan mutasi Nah Nah Ini Ada basegel Kenapa kok gue sortir? Gue seneng aja Sama pomnya sih Sebenarnya Jadi si basegel ini Nah Kalian bisa lihat Basegel ini Gak akan Apa? Disebutnya basegel abadi Nah Basegel yang abadi itu Seperti apa? Nah Dilihat dari botak kepalanya itu Dia hitam Gak kayak Apa sih? Gak kayak ada yang melepek-melepek Itulah Kalau kayak kulit Kayak kulit melepek gitu Kalau tadi kan ada kulit Kayak kulit melepek itu Jadi agak sedikit kemerah-merahan Nah Nah itu bakal Tandanya akan mutasi Nih Kalau yang ini Basegel ini Hitam begini nih Dia tuh gak akan mutasi nih Tuh Ini tuh udah-udah basegel abadi Percaya gak lo Mau kasih ketapang pokok Sampai Sepokat apapun Si basegel ini tuh Udah abadi gitu Dia tuh bakal basegel terus Terus Ikan basegel Kalau di Breeding Sepan Sama betina yang ini Apakah akan bisa ngeluarin ikan botak Kembali lagi Kepada lainnya Kalau misalkan Si ikan cupang ini Lain ikan cupang ini itu FTCP Rainhead Atau FTCP Rainhead Gitu kan Ya bakal ada Cuman Kalau persentasenya Bisa dihitung Beberapa persen lah Gue gak ber Ini kalian bisa lihat Kalau misalkan Persentase-persentase Ngedilasin settingan indukan itu Gak ada di video gue ya Gue udah pernah jelasin Gue gak pernah jelasin lagi Gitu Nah Terus Kalau udah seperti itu Anda kah Seperti ini Yang kayak gini Udah patent Nih Nah Dari basegel disitu Akan keluar warna Nah Langsung Dia tuh jadi botak merah Seperti ini Nah Warna basegelnya Sudah menghilang Mulai Apa Sudah memudar Dan dia akan berubah Jadi botak-botak merah Gini Ada yang botak oren Gitu kan Pokoknya Kalau Ikan Fancy Cooper Yang berhasil Atau keluar warna Itu seperti ini Nah Langsung dia keluar Bisa langsung kayak gini Gitu Walau Badannya Biasanya sedikit-sedikit Masih ada basegel Tapi Kelihatan dari kepala Botaknya udah Mulai Merah Biasanya udah merah Kayak gini nih Nanti lama-lama Jadi pekar Biasanya Seperti itu Terus kalau yang gagal Seperti apa Ada Gue yang gagal Nah Yang gagal itu Kayaknya Gue pernah share Video Jika Nah Jadi Dari basegel itu Dia bakal Langsung ke Sini Nih Basegel Nih Dia bakal Langsung ke Sini Selo Jadi si botaknya Itu botak selo Kalian bisa lihat Botak-botak selo Nah Ini Ini tuh Kalau kalian tungguin Nggak akan keluar warna Kalau di Gue itu Produk Kricekan Jadi kalau udah selo Seperti ini Ini Kalau udah selo Seperti ini Ini tuh Udah Yang namanya Gagal Pasti Jadi selo abadi Nggak akan keluar warna Beda Kalau kita Mainannya Sama Main koi Kalau koi Dari basegel Biasanya Keselo Baru Kenotol Warna Kalau ini Nggak akan keluar warna Jadi Sampai Gece pun Pasti kayak gini Paling Biasanya Kalau yang kayak gini Itu Biasanya keluar warna Warna Kuper Tapi Kayak kuper-kuper Biasanya Seperti itu Kalau yang selo Gue nggak Ngejamin Itu bakal keluar Kuperlim Apa enggak Biasanya Kalau selo Sipis Selo Abadi Nah Kalau udah kayak gini Udah Jangan ditunggu-tunggu Kalau dilubukan Udah Masuk Ke Rejekan Nah Gitu Kalau yang mau disortir Yang udah-udah merah Kayak Ini juga Sebenarnya Nih Kontraskan Bentar ya Ini Karena badannya Aja Cuma Kalau warnanya Dia udah Sebenarnya Udah masuk Masuk Ini ya Bagus gitu Nih 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 Ini Ikan Nih Nah Dia tuh Bakal warnanya Kontras Seperti ini Lama-lama Makin merah Makin pekat Kalau Dari Base girl Jadi tahapan Prosesnya itu Biasanya Dari Base girl Langsung Ke Warna Ini Apa Warna Botak Merah Botak Merah Atau Botak Orang Biasanya Nah Itu Ikan Potensi Akan Berhasil Potensi Keluar Warna Ibaratkan Kalau Misalkan Dari Base girl Langsung Botak Selur Seperti Yang Tadi Kayak Ini Itu Udah Diyakini Dia Nggak Keluar Warna Nih Kayak Gini Dia Nggak Keluar Warna Udah Jadi Selur Abadi Seperti Itu Masih Ada Yang Nanya Nanya Juga Kalian Kalau Misalkan Sortir Udah Ketahuan Ibaratkan Ikan Yang Mana Misalkan Yang Bagus Disortir Sama Ikan Yang Mana Yang Udah Mecah Kayak Gimana Tahapan Prosesnya Kalau Mantensi Cooper Itu Cuma Proses Base girl Keluar Warna Sama Sel Udah Seperti Itu Aja Jadi Nggak Ribat Nggak Kayak Kalian Main Di Jenis Multicolor Kalau Itu Beda Lagi Beda Pas Tahapan Tahapan Prosesnya Kayak Gitu Terus Kadang Kadang Kalau Udah Ada Yang Botak Merah Tadi Itu Akan Memudar Lagi Ada Yang Gagal Makanya Ada Namanya Proses Pembotolan Yang Pernah Gue Jelasin Seperti Itu Oke Jadi Gue Ngejelasin Tentang Proses Mutasi Kan CCP Ngejelasin Fancy Cooper Fancy Cooper Mau Redhead Mau Redhead Itu Sama Kalau Gue Seneng Itu Dia Di Base Gel Mening Base Gel Abadi Daripada Ini Jenis Sel Abadi Sel Abadi Itu Kurang Menarik Menurut Gue Tapi Tetap Sel Sel Fancy Cooper Dia Tetap Ada Star Biasa Apa Biasanya Ada Star Pelnya Ada Juga Si Yang Enggak Cuman Rata Rata Ada Star Pelnya Ada Cooper Nyalah Ada WS Nya Ada WS Ada WS Gak Tau Takut Kontroversial Mungkin Cukup Sekian Penjelasan Ikan Cupang Mutasi Fancy Cooper Ini Sedikit Dari Pengalaman Gue Aja Jadi Kalau Misalkan Ada Breeder Orang Yang Beda Katanya Wah Ini Kalau Ini Hargunya Segini Jangan Mau Kalau Selo Abadi Gue Udah Nungguin Selo Abadi Sampai Umur 8 Bulan Tetap Selo Percaya Percaya Gak Makanya Gue Anggap Dari Semua Indukan Gitu Gue Udah Pernyoba Gitu Kalau Dari Fancy Cooper Ya Kalau Misalkan Dari Ini Base Gantung Enak Masih Ada Warna Hitam Gitu Gue Sebutnya Black Cooper Oke See you Next Time Salam Rapa Loper Salam Beta Peace Gantung Merah Lampakan Sub indo by broth3rmax